Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kalau sudah siap, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Xinyan yang berjalan menuju ke rumah lelang. Di tengah perjalanan, Xinyan tiba-tiba bertanya apakah Tuan Suwang mengetahui tujuan dari jamur hitam ini. Xiaoyan tidak tahu bagaimana ia harus menjawab untuk sementara waktu. Melihat Xiaoyan yang sulit untuk menjawab, Xinyan pun segera berkata biar ia menebak. Seharusnya bahan ini diperlukan untuk memperbaiki semacam ramuan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xinyan. Pada saat ini, Xinyan benar-benar tidak memiliki kebiasaan untuk berbohong. Sementara itu, Xinyan terus menebak dan berkata kepada Xiaoyan tentu nilainya tidak akan rendah. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa itu berada di kelas 5. Xinyan pun lanjut bertanya dengan tertarik tentu efeknya pasti akan sangat spesial. Xiaoyan pun benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Xiaoyan mengingat komentar dari Kaisar Iblis Zuwantian yang mengatakan bahwa siapapun yang tahu akan mati. Pada saat ini, kata-kata yang berada di dalam resep muncul di benak Xiaoyan. Pada saat ini, Xinyan benar-benar sangat tertarik dengan pil obat yang akan dimurnikan oleh Xiaoyan. Xinyan pun segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana jika 6.000 koin pola naga sebelumnya dijadikan sebagai deposit untuk pil ini. Xinyan menyadari bahwa ramuan yang akan dikeluarkan oleh Xiaoyan ini tidak akan sederhana. Xinyan sangat penasaran dan menantikan efek ramuan yang disempurnakan dari hal-hal yang tidak diketahui kegunaannya di seluruh benua. Namun, baru saja Xinyan berkata, Xinyan pun melihat Xiaoyan kembali menggelengkan kelapanya. Mata Xinyan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan kebingungan pada saat ini. Xinyan pun segera berkata kepada Xiaoyan, Gekileng, wahai atuh, ticak bahang nagara. Xinyan pun terus memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah seseorang telah membuat reservasi terlebih dahulu. Xiaoyan pun kembali menggelengkan kelapanya setelah mendengar pertanyaan Xinyan. Xinyan sedikit kesal pun mulai mencabut tiang listrik dan meminta Xiaoyan untuk memberitahu alasannya. Apakah Xiaoyan pada saat ini takut tidak akan mendapatkan harga yang bagus? Pada saat ini, Xinyan benar-benar merasa sedikit cemas untuk pertama kalinya. Sementara itu, Xiaoyan memandangi tatapan cemas Xinyan tetapi Xiaoyan masih menggelengkan kelapanya. Pada saat ini bukan Xiaoyan tidak ingin mengatakannya tetapi Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Xinyan pun dengan cepat menjadi tenang dan menekan esmosi di dalam hatinya. Ia pun segera bertanya apakah pil tersebut tidak dijual. Xiaoyan pun menganggup dan segera berkata untuk digunakan sendiri. Xinyan pun mengelah nafas lega karena akhirnya ia mengetahui alasan dari Xiaoyan. Namun meskipun begitu ia masih mengelah nafas dengan kecewa. Xinyan pun menganggup dan bergumam sepertinya ia memang tidak akan bisa mendapatkan pil tersebut. Bagaimana mungkin 6.000 koin pola naga bisa menghasilkan obat mujarab kelas 5? Jika dihitung-hitung belum lagi esensi darah monster bintang 5 dan berbagai bahan obat langka. Hanya inti sihir bintang 5 saja yang bernilai 6.000 koin pola naga. Hal itu masih belum lagi dengan menambahkan tingkat kegagalan dari pemurnian. Melihat Xinyan yang mengelah nafas Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritualnya dan memeriksa ke arah Xinyan. Sejak bertemu Xinyan untuk pertama kalinya Xiaoyan tidak pernah tenang ketika berhadapan dengannya. Namun pada saat ini Xiaoyan sedikit terkejut bahwa kekuatan spiritualnya seolah-olah telah menghilang. Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari tubuh Xinyan sama sekali. Di sisi lain Xinyan segera merasakan deteksi dari Xiaoyan. Xinyan pun tersenyum dan bercanda ketika ia bertanya apakah Xiaoyan merasakannya. Xiaoyan pun langsung penuh rasa malu dan rasa malu itu benar-benar terlihat di wajahnya. Xiaoyan pun segera pulih dan bertanya di masa-masa awal dodi bintang 5 bisakah Xinyan menggunakan ramuan kelas 5 semacam itu. Xinyan adalah orang yang sangat cerdas dan begitu Xiaoyan menyikili kidikinya. Ia tahu di dalam hatinya bahwa Xiaoyan pasti ingin menguji apakah kekuatannya sendiri cocok untuk menggunakan ramuan seperti itu. Xinyan pun diam-diam berpikir bahwa Xiaoyan ini benar-benar peduli kepadanya. Menyadari hal tersebut Xinyan pun seketika merasa gembira. Xinyan pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah kemampuan spesifik dari ramuan ini. Mungkinkah itu adalah ramuan untuk menyelamatkan bencana kaisar bintang 5? Hati Xinyan pun tiba-tiba bergolak dan ia tidak bisa menahan kegembiraannya sedikitpun ketika ia berpikir ke arah sana. Jika itu benar-benar ramuan untuk menyelamatkan malapetaka 2 di bintang 5, maka itu pasti tidak akan dapat diukur dengan uang. Memikirkan hal ini Xinyan pun tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Sementara itu Xiaoyan yang mengambil dua langkah ke depan pun berhenti dan menoleh menemukan Xinyan berdiri di belakangnya. Xinyan pun segera bertanya kepada Xiaoyan bisakah ia berjanji kepadanya suatu hal. Xiaoyan seketika merasa bingung dengan apa yang terjadi pada Xinyan ini. Xiaoyan segera berkata tolong beritahu Xiaoyan apa yang ingin dibicarakan. Xinyan pun segera berkata jika Xiaoyan memurnikan ramuan kelas 5 ini di masa depan dan Xinyan tidak bisa menggunakannya sendiri. Jika ia ingin menjualnya dapatkah ia memberikan prioritas kepada saudaranya? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tidak menjawab berpikir dan terdiam cukup lama. Selama ada cukup bahan untuk memurnikan pil obat ini. Selain menggunakannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, Xiaoyan berencana untuk memberikannya kepada King Haoran sebagai hadiah. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun akhirnya mengangguk membuat Xinyan seketika merasa tenang. Xiaoyan pun lanjut menatap Xinyan dan berkata jika Xinyan ingin menjualnya maka Xiaoyan akan mempercayakannya kepada Xinyan. Xinyan pun segera memberikan senyum terima kasih dan mengambil langkah kecil berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Xinyan segera berkata bukan dipercayakan kepadanya tetapi itu dipercayakan kepada rumah lelang dasang. Menanggapi hal itu Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia hanya mempercayakannya kepada Xinyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu mengapa ia mengatakan kalimat seperti itu. Sementara itu di sisi lain hati Xinyan benar-benar bergejolak pada saat ini setelah ia mendengar suara lain yang mengucapkan perkataan yang sama di telinganya. Perkataan yang baru saja diucapkan Xiaoyan ini terus terngiang di telinganya. Pada saat ini Xinyan mendengar kata-kata yang sama tetapi suara yang berbeda yang benar-benar muncul di benaknya. Xinyan pun terdiam-diam karena di hatinya ada sebuah kenangan yang jauh bertahun-tahun telah muncul. Ia pun memandang dengan dalam ke arah Xiaoyan tanpa bergerak sama sekali. Keduanya pun berdiri saling berhadapan tanpa berbicara sepatah kata pun. Merasakan tatapan membakar Xinyan, Xiaoyan segera merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Sepertinya hal itu telah membangkitkan sesuatu di hati Xinyan. Xiaoyan pun akhirnya segera pulih dan berkata kepada Xinyan bahwa mereka harus segera kembali. Xinyan pun segera pulih setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan sebelum akhirnya rona merah segera muncul di pipinya. Ia pun segera berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya tak lama kemudian keduanya pun segera kembali ke rumah lelang. Ketika masuk Li Shaolong yang sudah berada di dalam pun segera bertanya sambil tersenyum. Ia bertanya kepada Xiaoyan harta apa yang bisa ditemukan di pasar Taobao. Xiaoyan pun tersenyum dan melirik ke arah Xinyan yang rona merahnya belum pudar. Xiaoyan pun mengangkat bahu menanggapi pertanyaan dari Li Shaolong. Sementara itu Li Shaolong pun langsung mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini bahan obat yang Xiaoyan inginkan. Totalnya ada 332 pasang. Xiaoyan bisa mengecek kembali apakah jumlahnya benar atau tidak. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berkata tidak perlu. Xiaoyan memindahkan semua bahan obat ke cincin penyimpanannya satu persatu. Setelah selesai Xiaoyan pun akhirnya lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini ingin bergegas kembali dan mempercepat pemurnian. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain Xiaoyan pun akhirnya kembali ke penginapannya. Setelah sampai Xiaoyan pun segera memulai ritual seperti biasanya. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun membalikan telapak tangannya dan rumput roh segera muncul di telapak tangannya. Xiaoyan dengan hati-hati menyakli kidiki dengan kekuatan spiritualnya. Tak lama mata Xiaoyan pun menyusut karena merasakan energi dalam benda ini sangat kuat. Xiaoyan pun tidak punya pilihan lain selain menyimpannya terlebih dahulu sebelum akhirnya ia segera mengeluarkan peta yang ditandai oleh pemilik kios. Melihat tempat-tempat yang ditandai di peta Xiaoyan pun akhirnya mengerutkan kening. Tempat yang ditandai sudah berada di luar negara bagian di Yuan. Xiaoyan pun berpikir tampaknya akan membutuhkan banyak upaya untuk menyempurnakan pil kultivasi sum-sum dan memperkuat tubuh di masa depan. Akhirnya Xiaoyan pun menyingkirkan petanya dan menutup matanya lagi sebelum akhirnya mengoperasikan seni roh darah. Latihan ini seperti sudah menjadi kewajiban bagi Xiaoyan setiap harinya. Namun pada saat ini roh hantu masih belum bergerak ketika Xiaoyan berlatih. Setelah selesai berlatih Xiaoyan pun merasa segar dan memutuskan untuk memperbaiki cairan roh lagi. Seluruh ruangan seketika menjadi panas karena api surgawi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini ada total 332 pasang bahan obat. Dengan jumlah yang seperti itu maka itu akan menghabiskan banyak energi dan waktu Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya tenggelam dalam pemurnian dan berhenti kecuali untuk beristri jahat dan berlatih seni roh darah. Dalam sekejap mata satu bulan pun telah berlalu di dalam pemurnian ini. Xiaoyan pun memasukkan tunggu terakhir berisi cairan bening ke dalam botol batu giyok dan akhirnya menyempurnakan kumpulan ini. Kali ini memurnikan cairan bening jauh lebih mahir daripada sebelumnya. Selain itu pada saat ini tingkat kegagalan Xiaoyan juga jauh lebih kecil. Dari 332 pasang bahan obat total 247 botol telah berhasil dimurnikan. Dibandingkan dengan yang pertama kali Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah bergembang pesat. Akhirnya setelah Xiaoyan menyingkirkan kualianmu dan api surgawi Xiaoyan pun melambaikan tangannya. Xiaoyan memasukkan botol giyok berisi cairan roh bening di ruangan satu persatu ke dalam cincin. Setelah itu Xiaoyan pun segera pergi keluar dan menuju ke rumah lelang. Singkat cerita di rumah lelang, Zenny pun menyilangkan tangannya untuk melihat tumpukan besar botol batu giyok di hadapannya. Ia pun segera berkata sambil tersenyum bahwa kecepatan tuan muda suang benar-benar sangat cepat. Ia pun segera memerintahkan beberapa orang untuk menurunkan cairan ini dan mulai melelangnya. Setelah cairan roh bening ini dibindahkan ke bawah, Zenny pun seketika berbalik dan alisnya mulai bergedut. Ia pun segera mengelurkan tangannya dan memerintahkan Xiaoyan untuk mengeluarkan kartu pola naganya. Zenny pun segera berkata kepada Xiaoyan sambil menghubungkan kedua kartu bahwa ini adalah uang dari pil energi darah. Setelah dikurangi biaya dan pajak totalnya ada 2344 koin pola naganya. Xiaoyan pun akhirnya mengambil kartu pola naganya sendiri dan mulai memindainya sesuka hatinya. Tak lama setelah itu Li Shaolong masuk dari luar dan mengaguk salam kepada Xiaoyan. Setelah itu ia pun mengerutkan kening ke arah Zenny, mengangkat bahu dan menggelengkan kelapanya. Melihat tindakan dari Li Shaolong, Xiaoyan sedikit bingung sementara Zenny sedikit mengerutkan kening. Li Shaolong pun mulai menjelaskan situasi yang ia alami. Ternyata terakhir kali daftar Xiaoyan turun, aliansi pedagangan memulai banyak eksperimen dalam bulan ini. Mereka mengadopsi semua metode pemurnian obat mujarab saat ini yang berada di daratan. Mereka menarik semua alkemis teratas aliansi pedagangan untuk mengambil tindakan. Namun setelah berusaha sekeras itu, mereka pada akhirnya masih gagal. Meskipun ramuan yang dimurnikan juga dapat memulihkan Doki dan memiliki rasa cairan roh bening. Itu tidak dapat memulihkan Doki secara instan atau hanya dapat memulihkan sebagiannya saja. Pilih itu masih tidak dapat mencapai efek untuk memulihkan Doki bintang 2 Dodi. Akhirnya mereka pun segera melakukan analisis untuk mencari kekurangannya. Setelah analisis dan penyempurnaan dipastikan bahwa bahan obat dalam formula itu memang benar. Hal ini akhirnya mengakibatkan semua alkemis yang berpartisi sapi dalam percobaan benar-benar terkejut. Para alkemis top yang berada di sana tentu saja bisa menganalisis dan menilai formula yang dimurnikan. Namun pada saat ini para alkemis top itu benar-benar tidak mengetahui apakah kekurangannya. Tampaknya ramuan ini tidak sederhana dan metode pemurniannya tidak diketahui seberapa anehnya. Sementara itu di sisi lain melihat ekspresi kecewa dari Li Shaolong, Zeni pun tersenyum pahit. Ia pun segera menoleh dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Zeni pun segera berkata meskipun pil energi darah ini laris manis, namun permintaan untuk cairan roh bening lebih tinggi dan keuntungannya juga lebih tinggi. Oleh karena itu apakah Tuan Suwang ingin memurnikan kumpulan cairan roh bening lainnya? Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah ia mendengar pertanyaan dari Zeni. Meskipun manfaat dari pil ki darah ini sedikit kurang, namun kesulitan pemurniannya sedikit lebih besar daripada cairan roh bening. Itu dapat meningkatkan keterampilan alkemis seseorang dengan cepat dan pada saat yang sama itu juga dapat menghasilkan pil lightning untuk meningkatkan kekuatan Longyi. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan masih ingin memurnikan kumpulan pil energi darah lainnya. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Zeni tidak menunjukkan kekecewaan apapun dan masih tersenyum dengan sangat cerah. Zeni pun segera berkata bahwa Tuan Muda dapat memurnikan apapun. Xiaoyan pun mengangguk sebelum Ayam mengeluarkan daftar itu lagi dan berkata agar menggunakan uang yang ada di kartu untuk membeli semua bahan obat. Zeni pun segera mengambil daftar itu dan tanpa berkata apa-apa ia segera memerintahkan seseorang untuk membeli sesuai pesanan. Tak lama setelah itu, Zeni pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan bahwa kali ini ia akan mengadakan lelang khusus untuk cairan roh bening. Bagaimana dengan hal ini menurut Tuan Suang? Xiaoyan sedikit terkejut dan sedikit bingung setelah mendengar perkataan lelang khusus. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak mengerti permasalahan bisnis. Selain itu, jangan sampai mengungkapkan identitas Xiaoyan karena hal ini. Mendengar kekhawatiran Xiaoyan, Li Xiaolong pun segera berkata agar Tuan jangan khawatir. Ini tugas mereka untuk menjaga rahasia untuk tamu masing-masing. Namun cairan roh bening ini sangat terkenal pada saat ini dan mungkin akan banyak orang yang ingin bertemu dengan Tuan Suang. Namun beruntungnya Tuan Suang belum mengungkapkan identitasnya semenjak masuk ke kota Juxi. Selain itu, tempat tinggal Tuan Suang aman dan aliansi bisnis mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Tuan. Mendengar hal ini Xiaoyan pun mengerutkan keningnya tanpa sadar. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa cairan bening itu akan menyebabkan keributan besar. Xiaoyan benar-benar dalam masalah sekarang dan sepertinya Xiaoyan harus berhati-hati di masa depan. Xiaoyan benar-benar tidak ingin identitasnya diketahui oleh orang luas. Setelah berbicara dan berbincang-bincang, semua bahan obat untuk 650 set pil ki darah telah dipersiapkan sepenuhnya. Untuk pelelangan khusus ini Xiaoyan tidak tertarik dan sekarang hampir semua pemikirannya tertuju pada peningkatan teknik alkemis. Secepat mungkin Xiaoyan benar-benar ingin dengan cepat menyempurnakan pil kultivasi. Selain itu, pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga cukup tertarik dengan pertemuan akbar alkemis yang disebutkan oleh King Haoran. Mungkin pada saat itu akan ada banyak ahli alkemis pada pertemuan ini. Setelah Xiaoyan menyingkirkan bahan obat, Xiaoyan pun segera memberi hormat kepada Zeni dan Li Shaolong. Setelah itu Xiaoyan pun berjalan keluar dari rumah lelang dan dengan cepat kembali ke kamarnya. Xiaoyan pun melakukan rutinitas seperti biasa untuk memperbaiki ranguan tersebut. Saat yang bersamaan, Longyi juga keluar dari menara dan telah berdiri di samping Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan Longyi setelah menyerap pil lainnya telah menembus Do di bintang 2. Ia berhasil selamat dari kesengsaraan kaisar dan fisiknya pada saat ini beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun memulai pemurnian pil obat. Mereka pun berkolaborasi seperti sebelumnya di tengah pemurnian. Setelah melakukan ini, ratusan kali tubuh Longyi pun berangsur-angsur menjadi semakin kuat dan auranya juga meningkat dengan cepat. Sementara Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan pelelangan khusus untuk cairan bening pun diadakan sesuai jadwal. Pada saat ini, seluruh rumah lelang dipenuhi dengan orang. Setelah mendengar berita tersebut, tentara bayaran dari semua lapisan masyarakat bergegas ke rumah lelang. Mereka berharap dapat membeli ramuan ajaib yang disebarkan baru-baru ini. Di atas panggung pelelangan di sebuah aula pelelangan, Zen Bu Fan, Zenny, dan Lisa Long berdiri dengan senyum di wajah mereka. Mereka terus menyaksikan kerumunan yang memasuki aula pelelangan. Tak lama setelah itu, di pintu masuk aula lelang, seorang lelaki tua memimpin sebuah tim. Sekelompok orang berjalan masuk dan kerumunan yang padat di depan mereka dengan cepat memberi jalan. Kelompok orang ini segera masuk ke area PIV dari pelelangan. Zen Bu Fan yang melihat hal tersebut pun bergumam pada dirinya sendiri. Ia berkata bahwa ia tidak menyangka hantu tua dari Pil Palace akan datang. Sementara itu setelah beberapa saat, orang-orang dari Klandiau dengan tanda ular yang mencolok di jubah mereka juga datang. Pria paru bayar yang memimpin mereka berdiri di depan pintu mengamati aula lelang yang hampir penuh sesat dengan mata merahnya. Setelah orang-orang ini masuk, King Haoran pun tiba dengan sekelompok orang dari Klan Iblis. Selain itu ada seorang wanita yang mengikuti King Haoran dan itu adalah King Unger. Kehebohan yang disebabkan oleh cairan bening ini secara alami telah menyebar ke King Haoran. Sementara itu mendengar kabar tersebut, King Haoran pun menyimpulkannya bahwa hal ini pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Sebagai pemimpin dari Klan Iblis, King Haoran tahu betul bahwa cairan bening ini akan membawa masalah besar bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, ia secara pribadi memimpin orang untuk ke kota Jungsi. Begitu King Haoran memasuki aula, kekuatan spiritualnya segera terkunci pada Zen Bovan dan Zen Yi. Zen Yi yang dikunci oleh kekuatan spiritual King Haoran pun segera menyadarinya. Ia pun segera bertanya apakah ini adalah Kaisar Iblis yang baru. Zen Bovan yang menyaksikan King Haoran duduk di area PIV pun segera menggerakkan sudut mulutnya. Ia berkata dengan lembut bahwa itu memang dia. Mereka benar-benar layak disebut dengan Klan Iblis dengan kekuatan spiritual yang benar-benar luar binasa. Tak lama setelah itu, orang-orang dari keluarga Zen dari ras manusia juga tiba di sini. Li Shaolong pun mengelan nafas dan berkata bahwa acara ini benar-benar tidak kecil. Ia tidak menyangka lebih dari 200 botol ramuan kelas 2 akan menarik orang dari semua kekuatan besar. Menangkapi hal itu, Zen Yi juga segera berkata bahwa ia khawatir ada orang-orang dari aliansi bayangan. Orang-orang itu benar-benar bisa bersembunyi dengan baik. Tak lama setelah itu, Zen Bovan pun segera memerintahkan Li Shaolong untuk menutup pintunya. Li Shaolong pun segera turun dan mengatur orang-orang untuk menutup pintu aula. Pelelangan pun akhirnya resmi dibuka dan Zen Yi begitu juga dengan Zen Bovan tidak menyangka dengan hasil akhirnya. Mereka tidak menyangka bahwa cairan bening 30 botol ini yang dilelang untuk pertama kalinya akan memiliki pengaruh seperti itu hanya dalam satu bulan. Daya tarik pasar dan prospek pasar benar-benar sangat besar dan muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, Zen Bovan pun diam-diam memutuskan bahwa ia harus memenangkan kerjasama dengan Xiaoyan. Lelang khusus pun akhirnya berakhir mulus di tengah penawaran panas dan pertempuran sengit. Seperti yang diharapkan, 247 botol cairan bening tersapu oleh berbagai kekuatan. Harga terendah juga disebut untuk botol pola naga 380. Sementara itu tawaran tertinggi yang telah terjadi adalah 400. Pada akhirnya hal ini pun membuat Xiaoyan mendapatkan banyak uang. Setelah setiap vaksin mendapatkan cairan roh bening kecuali dari klan iblis darah, mereka segera mengerahkan tenaga untuk melakukan pekerjaan analisis. Mereka berniat untuk membuat pilih yang sama dengan yang dibuat oleh aliansi bisnis. Hal itu dikarenakan bahwa saat ini hampir semua alkemistop di seluruh benua sedang mempelajari botol ini. Sepertinya cairan bening ini benar-benar menjadi topik diskusi di seluruh benua. Dalam beberapa hari terakhir tanpa terkecuali upaya dari berbagai kekuatan ini pun berakhir dengan kegagalan, aliansi bisnis memperoleh formula bahan obat sebelumnya tetapi kembali tanpa hasil. Bahkan aliansi bisnis yang memperoleh formula bahan obat sebelumnya tetapi kembali tanpa hasil. Seluruh benua Dodi pada saat ini dikelilingi oleh maraknya penyebaran dan informasi mengenai cairan roh bening. Sementara itu di dalam aula alkemis di kota Juxi di aula besar, seorang lelaki tua berambut perak segera bertanya kepada seorang lelaki berjubah hitam. Ia berkata bahwa ramuan ini benar-benar secara instan memulihkan doki secara penuh. Ia pun segera menoleh ke arah pria lainnya dan bertanya bagaimana menurut Ming Chengzi. Tetua bernama Ming Chengzi pun segera berkata bahwa ia secara pribadi menganalisis dan memurnikan beberapa botol ramuan. Bahan-bahannya pada dasarnya dapat dikonfirmasi dan semuanya adalah bahan obat tingkat rendah. Ia harus mengakui bahwa formulanya luar binasa tetapi ia telah menggunakan semua jenis metode pemurnian. Namun ketika dicoba ramuan yang keluar tidak bisa mencapai level seketika. Pilih yang ia buat memiliki efek terbaik hanya mencapai 60% dalam sekejap. Selain itu pilih yang mereka sempurnakan tidak memiliki efek penyembuhan. Ia mengira bahwa ramuan ini pasti memiliki keunikan metode pemurniannya sendiri. Berbicara mengenai metode mereka paling tahu berapa banyak metode pemurnian yang ada di benua Dodi. Namun ia masih bertanya-tanya siapakah yang bisa dibandingkan dengan anggota alkemis dari klan mereka. Pria tua berambut perak itu pun sepertinya mengerti sesuatu dan memastikan ketika ia bertanya apa yang dimaksud oleh Ming Chengzi. Ming Chengzi pun segera menganggup dan berkata beberapa waktu lalu reruntuhan pun memuncul di Dizou. Seorang berhasil masuk dan mengeluarkan toklon iblis darah. Pria tua berambut perak itu pun mengerutkan kening dan sedikit menganggup. Ia bergumam dengan mulutnya bahwa ia telah mengerti. Iblis tua itu yang bernama Beletimeng Suan Buang pasti telah memberikan resepnya. Pria tua berambut perak itu pun segera bertanya apakah mereka sudah menyekeliki-diki orang tersebut. Ming Chengzi pun berkata bahwa ia telah memeriksanya dan namanya adalah Xiao Yan. Ia dari klan Xiao di negara kekaisaran dan ia datang ke kota Juxi belum lama ini. Namun ketika ia memeriksa semua daftar nama yang ada di sini tidak ada yang bernama Xiao Yan. Pria tua berambut perak itu pun segera berkata tampaknya sepertinya Xiao Yan ini telah diseret oleh Sang Meng sebelum ia datang ke aula alkemis mereka. Ming Chengzi mungkin belum mendapatkan resep dari Xiao Yan ini. Oleh karena itu kirimkan seseorang untuk menemukan aliansi bayangan sesegera mungkin. Dengan cara apapun mereka harus menemukan orang yang bernama Xiao Yan ini. Orang ini tidak boleh diizinkan untuk bekerja sama dengan Sang Meng. Setelah berbicara pria tua berambut perak itu pun segera mengipitkan matanya seolah-olah memikirkan sesuatu. Ia segera mengetukkan jarinya di atas meja dan setelah beberapa saat membantingnya dengan keras. Tiba-tiba semua orang di aula pun saling memandang dan segera mengerti. Jika aliansi bisnis mendapatkan kerjasama dengan Xiao Yan ditambah dengan resep kuno dari kaisar iblis tua itu. Seluruh pasar pil ini akan benar-benar direbut oleh aliansi bisnis. Hal inilah yang benar-benar tidak diizinkan oleh pil peles untuk terjadi. Adegan beralih ke ras manusia dari keluarga Zen di mana seorang pria parubaya dengan wajah anggun duduk di kursi. Ia pun segera bertanya pada belasan orang yang duduk di bawah apakah mereka telah gagal. Semua orang pun terdiam dengan perasaan tertekan menghadapi pertanyaan tersebut. Pria parubaya itu pun segera berkata agar mereka jangan depresi. Kegagalan ini telah sesuai dengan harapannya. Jika mudah dibongkar maka orang yang sebelumnya sudah mengetahuinya sejak lama. Selain itu ia ingin tahu apakah ada berita keberhasilan dari pihak lain. Seorang di bawah segera menjawab bahwa ia mendapatkan berita bahwa semua orang juga telah gagal. Pria itu pun segera tertawa dan berkata bahkan istana alkemis pun pada saat ini telah gagal. Oleh karena itu mengapa mereka semua begitu tertekan? Pria itu pun lanjut bertanya apakah mereka telah memeriksa siapakah orang yang membuat ramuan ini. Seorang pria parubaya segera berkata bahwa mereka tidak mengetahuinya. Tetapi menurut berita dari Philhol mereka menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang yang berhasil mengirim token iblis darah di reruntuhan kuno di Zou belum lama ini. Orang itu bernama Xiaoyan dan ia adalah anak dari klan Xiao di daerah di Zou. Ia seharusnya pada saat ini berada di kota Juxi sekarang. Pria parubaya itu pun segera menggumamkan klan di di Zou dan bertanya apakah itu adalah klan Xiao. Apakah ini adalah klan milik dari Xiaoyao? Tampaknya pada kali ini klan Xiao benar-benar terkenal. Pria parubaya itu pun segera menoleh ke semuanya dan bertanya apakah pada saat ini Xiaoyao sudah menemukan hal tersebut. Seorang pria yang berada di bawah pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata sepertinya ia belum mengetahui hal ini. Selain itu beberapa waktu lalu karena masuknya Xiaoyan ke dalam reruntuhan kuno, klan Xiao telah dikendalikan oleh klan iblis jiwa. Pria parubaya itu tiba-tiba menampar santaran tangan dan bertanya dengan tajam. Ia berkata mengapa ia tidak melaporkan hal ini. Orang-orang yang berada di bawah pun segera dengan gemetar dan berkata bahwa ketika mereka mendapatkan berita ini, King Haoran telah membawa seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Pria parubaya itu pun menatap tajam ke arah orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Setelah sekian lama, ia pun berkata agar mengirim seseorang untuk mengirimkan beberapa barang ke klan Xiao untuk menenangkan mereka. Selain itu mereka harus tetap tinggal di Dizou dan memperhatikan pergerakan dari klan Xiao. Pada saat ini ia jelas mengetahui berapa banyak kekuatan yang menatap Xiaoyan pada saat ini. Mungkin pada saat ini juga akan sulit baginya untuk dapat keluar dari kota Juxi. Selain itu kirim orang juga untuk menyaksikan rumah lelang kali ini karena mereka akan membantu kakak kedua. Beralih ke tempat lain di mana King Haoran sedang duduk termenung di dalam sebuah ruangan. Setelah mendapatkan token iblis darah dan cincin iblis darah, kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat ini ia telah mencapai puncak bintang 6 dodi. King Haoran pun segera mengambil sebotol cairan roh bening dan mencium dengan ujung hidungnya. Ia berkata dengan sedikit perhatian tampaknya Xiaoyan kali ini dalam permasalahan. King Muhor yang berada di sampingnya pun mendengar kata-kata dari King Haoran. Matanya seketika menyipit ketika ia mulai berbicara. Ia segera bertanya apakah yang ingin dilakukan oleh Sang Meng kepada Xiaoyan. Sebaiknya pada saat ini mereka mencari Xiaoyan dan dapatkan kembali resepnya. Selain itu mereka bisa mengendalikan pasar pil untuk menghasilkan banyak uang. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun seketika memarahi King Muhor. Ia berteriak bahwa yang dikatakan oleh King Muhor adalah omong kosong. Bisakah mereka melakukan hal tersebut? King Muhor pun mengerutkan bibirnya dan berdebat dengan suara rendah bahwa resep itu awalnya adalah milik leluhur. King Haoran yang semakin marah pun segera berkata bahwa itu adalah hadiah untuk token iblis darah yang diberikan kepada Xiaoyan oleh leluhur. Apakah menurut King Muhor token iblis darah yang lebih penting ataukah resepnya? King Muhor yang merasa tidak puas pun masih membantah King Haoran. Ia berkata tetapi pada saat ini Xiaoyan ditangkap oleh Sang Meng dan mereka harus menyelamatkan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain melihat keduanya berdebat salah seorang ketua pun seketika terbatuk. Ia pun lanjut berkata ia berpikir Xiaoyan juga orang yang keras kelapa. Ia tidak akan menyerahkan resepnya dengan begitu mudah. Di tangannya jika ini adalah kasusnya ia khawatir Xiaoyan tidak akan hanya mendapatkan masalah. Mendengar hal ini ekspresi King Haoran pun berubah dan alisnya langsung bergerut. Sepertinya keadaannya lebih buruk dari yang ia bayangkan pada saat ini. Setelah merenung untuk waktu yang lama King Haoran pun seketika berdiri dan memerintahkan mereka semua untuk menemui Zen Bufan sebentar.